PEMAKAMAN PEMAKAMAN Romansa cinta antara Bilisaputra dan Amanda Manopo harus kandas di tengah jalan. Pasalnya, Amanda Manopo dan Bilisaputra pernah berkeyakinan untuk melenggang ke jenjang pernikahan. Meski beda keyakinan, Bilisaputra tidak peduli dengan siapapun saat mendekati. Hingga takdir justru memisahkan mereka berdua dan kini harapan Bilisaputra untuk meminangnya sirna. Kendati demikian, Bilisaputra tidak pernah membenci Amanda Manopo maupun sebaliknya. Bilisaputra mengaku keduanya masih bersahabat sehingga berita duka menimpa Amanda Manopo. Sepertinya diketahui ibunda Amanda Manopo meninggal dunia pada 25 Juli 2021. Bilisaputra yang mengaku masih peduli dengan sang mantan rela menggeser jadwal syutingnya. Pernyataan itu diungkap Bilisaputra dalam kanal Youtube Dodit Mulyanto yang diunggah pada 1 Agustus 2021. Mula-mula, Dodit Mulyanto bertanya pada Bilisaputra soal tujuan menggeser jadwal syuting dengannya. Masih bersahabat kan sama Amanda Manopo soalnya kemarin pengpilih ini geser jadwal syuting bareng aku? Tanya Dodit Mulyanto. Diungkap Bilisaputra, hal itu lantaran dirinya sedih dan menangis saat mendengar ibunda Amanda Manopo meninggal. Iya, aku mohon maaf banget ya, harus undur jadwal syuting bareng kamu. Aku sedih, jujur, aku nangis juga. Ungkap Bilisaputra dengan jujur saat mendengar ibunda Amanda Manopo meninggal dunia. Semula, Bilisaputra enggan membeberkan tujuan dirinya menemani Amanda Manopo. Namun, Bilisaputra menilai terlalu banyak orang yang menggiring opini soal keberadaannya. Sehingga Bilisaputra merasa harus jujur kepada Dodit Mulyanto soal apa yang dirasakannya. Karena lo memancing, oke gue jelasin, tadinya cukup gue yang tahu, tapi sekarang gue ceritain. Ungkap Bilisaputra dengan jujur, Bilisaputra mengaku tidak bermaksud apapun datang ke pemakaman ibunda Amanda Manopo. Dia hanya ingin menemani Amanda Manopo yang terburuk usai ditinggal sang ibu. Seperti yang diketahui Bilisaputra, Amanda Manopo adalah orang yang begitu sayang dan dekat pada ibunya. Oleh karena itu, Bilisaputra merasa wajar kalau ia temani Amanda Manopo. Gue gak ada tujuan apapun sebenarnya. Gue hanya sedih aja melihat dia juga sedih. Wajar aja sesama manusia menguatkan bungkas Bilisaputra. Sub indo by broth3rmax